Sangat kebangetan, sangat keterlaluan guru ngaji di kampung digeruduk oleh warga hanya kegara guru ngaji menarik iuran kepada para santrinya. Ini sangat keterlaluan, sangat kebangetan. Hanya orang-orang bodoh atau orang-orang ateis atau orang-orang komunis saja yang menggeruduk guru ngaji di kampung hanya kegara guru ngaji menarik iuran kepada para santrinya. Mengapa? Karena mendidik putra-putri adalah kewajiban setiap orang tua masing-masing. Jadi mendidik putra-putri itu adalah kewajiban setiap orang tua masing-masing. Nah, anaknya sudah dididik oleh seorang guru ngaji yang guru ngaji tersebut juga memiliki putra-putri. Memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Kemudian sang guru ngaji menarik iuran, hanya iuran, tidak membayar banyak. Lah kok tiba-tiba guru ngajinya digeruduk masa, diadili. Katanya mereka berdalih, guru ngaji harus ikhlas, guru ngaji harus ikhlas. Mana ada guru ngaji menarik iuran kepada para santrinya. Masya Allah, Masya Allah, Nautubillah, Tumma Nautubillah. Jika guru ngaji harus ikhlas, memang benar. Tetapi orang-orang tua yang menyerahkan putra-putrinya kepada guru ngaji harus membayar dengan ikhlas. Harus membayar dengan ikhlas. Lain ini enggak. Putra-putrinya sudah dididik akan menjadi orang-orang yang pandai, yang cerdik, yang soleh-solehah. Gara-gara diminta iuran sedikit, lah kok didimu, digeruduk, ini hanya orang-orang bodoh, orang-orang ateis, atau orang-orang komunis, bahkan orang-orang kafir saja. Hanya orang-orang kafir sajalah yang menggeruduk guru-guru ngaji. Yang hanya sebab minta iuran, Masya Allah, Masya Allah. Ingat nih, wai saudaraku, kak muslimin, wan muslimat, dimanapun berada. Mendidik putra-putri adalah kewajiban setiap orang tua masing-masing. Yang namanya kewajiban itu, apabila ditinggalkan dosa besar. Dosa besar. Mendidik putra-putri agar bisa ngaji membaca Al-Quran, kewajiban orang tua. Mendidik putra-putri agar bisa wutuh dengan baik, kewajiban orang tua. Mendidik putra-putri agar bisa sholat dengan baik, kewajiban orang tua. Mendidik putra-putri agar memiliki akhlak, adab, kelakuan, etika yang baik, kewajiban orang tua. Nah, sudah tidak menjalankan kewajiban. Kemudian anak-anaknya dididik oleh seorang guru ngaji yang pas-pasan. Pas-pasan. Guru ngaji tersebut juga memiliki anak dan istri yang harus diberikan nafkah, dibiayai. Kemudian anak-anak mereka ditarik iuran. Loh kok tidak terima? Ini kan kurang ajar namanya. Kurang ajar. Daerah-daerah seperti ini akan tertimpa bencana, adab, musibah yang sangat dahsyat. Karena orang-orangnya keterlaluan. Keterlaluan, sangat keterlaluan. Sangat kebangetan, kurang ajar. Sekali lagi, hanya orang-orang bodoh atau orang-orang ateis atau orang-orang komunis saja yang menggerutuk guru ngaji di kampung hanya kegara guru ngaji menarik iuran kepada para santrinya. Mereka berdalih, guru ngaji harus ikhlas. Maka harus dibalik. Anakmu dididik setiap hari. Ayo, setiap hari. Anda tidak mau membayar. Seharusnya Anda membayar dengan ikhlas. Jangan hanya menuntut guru-guru ngaji atau ikhlas. Tetapi Anda kurang ajar. Anda tidak mau membayar dengan ikhlas. Baru digitukan saja Anda tidak terima. Cobalah renungkan, wajah saudaraku. Jika setiap orang tua tidak mampu mendidik putra-putrinya masing-masing. Kemudian, setiap orang tua tidak mau menyerahkan putria-putrinya masing-masing kepada guru-guru ngaji. Untuk didisi, dididik namanya dididik. Guru ngaji itu juga punya anak istri. Guru ngaji butuh makan. Guru ngaji juga butuh tempat tinggal. Guru ngaji juga butuh rekreasi. Guru ngaji butuh kemuliaan kehormatan. Bukan hanya Anda saja yang butuh makan. Bukan hanya Anda saja yang butuh jalan-jalan. Guru ngaji juga butuh semuanya itu. Sedangkan setiap hari waktunya habis untuk mendidik putra-putri Anda. Setiap hari waktunya habis untuk mendidik putra-putri Anda. Tetapi, tak kala guru ngaji itu hanya minta iuran saja untuk membayar listrik. Dikeruduk oleh mahasis. Nautubillah, cuma nautubillah. Ini mental yang sudah bobrok. Bobrok dan rusak. Jika setiap orang tua tidak mampu mendidik putra-putrinya masing-masing. Kemudian, orang tua tidak mau menyerahkan putra-putrinya kepada guru-guru ngaji. Untuk dididik, beserta membayar biaya pendidikan. Maka dipastikan bangsa dan negara ini akan rusak dan hancur. Mengapa? Karena bangsa dan negara ini nantinya akan menjadi markas para bandit dan para bajingan. Generasi-generasi muda muncul tanpa ilmu, tanpa pendidikan, tanpa akhlak, tanpa akidah, tanpa etika, tanpa moral. Mereka akan tumbuh dewasa menjadi para bandit dan bajingan. Apakah kita kepengen bangsa dan negara kita seperti itu? Wahi kawan. Cobalah direnungkan. Seharusnya andalah yang mendidik putra-putri anda harus pandai baca Al-Quran. Andalah yang punya amanah dari Allah. Anda punya istri, punya anak diberi amanah oleh Allah. Seharusnya anda, anda itulah yang mendidik putra-putri anda masing-masing. Anda sendiri tidak bisa ngaji, tidak becus. Tidak bisa ngaji, akhlaknya bobrok, rusak. Lah anaknya mau dibenerin, didandanin oleh seorang guru ngaji. Lah karena-kara bayar iulan saja tidak terima. Ini akhlak yang bobrok. Akhlak yang rusak luar biasa. Kalau kita kepengen bangsa dan negara kita ini maju. Ayuh seharusnya setiap orang tua kalau merasa dirinya tidak bisa ngaji. Antarkan anak-anaknya, putra-putrinya ke guru-guru ngaji di kampung masing-masing. Serahkan putra-putrinya. Serahkan sebagai adab penghormatan. Sukar-sukar anda membawa harta. Membawa harta. Pak Kiai, Pak Ustadz. Ini saya serahkan putra-putri saya. Agar dididik dengan baik. Saya serahkan segalanya. Terserah Pak Kiai, bu dididik seperti apa. Dan ini biayanya. Begitu. Ini biayanya. Untuk mengganti waktu Pak Kiai, Pak Ustadz yang hilang setiap hari. Dan Pak Ustadz, Pak Kiai sudah mendidik putra-putri kami. Kami terima kasih. Ini biayanya. Kalau bisa separuh harta saya akan saya serahkan kepada Pak Ustadz, Pak Kiai. Separuh harta saya. Demi masa depan putra-putri saya. Begitu. Loh kok enggak? Rame di mit sos. Seorang guru ngaji dipersekusi, diintimidasi, didimu, digerutuk. Mau jadi apa bangsa dan negara ini? Apakah prioritas umat Islam di Indonesia itu sudah menjadi ateis? Sudah menjadi komunis? Sehingga sudah tidak mampu mendidik putra-putrinya masing-masing. Nah, putra-putrinya dididik oleh guru ngaji yang kerjaannya hanya sebagai tukang roti, sebagai tukang bakso, sebagai tukang bubur ayam. Mereka butuh makan. Mereka butuh kesejahteraan. Pemerintah sudah enggak ngurus. Orang-orang tuanya juga enggak ngurus. Ini bangsa dan negara mau jadi apa? Masya Allah, Masya Allah. Kami membaca berita di media sosial. Yaitu ada di Facebook. Kami menangis. Seorang guru ngaji digerutuk. Digerutuk kurang ajar. Kurang ajar. Maka para santri dan para ustad harus bersatu nih. Bersatu. Kalau bisa, ya setiap orang kalau ingin menyerahkan anaknya harus ditarik bayaran. Guru-guru ngaji harus ikhlas. Guru ngaji harus ikhlas. Orang tua memberikan biaya kepada anaknya. Kepada gurunya. Guru anak-anaknya itu juga harus ikhlas. Jangan hanya sepihak guru ngajinya dituntut orang-orang ikhlas. Orang tuanya sudah enggak menyerahkan anaknya. Anaknya dididik oleh seorang ustad, seorang kiai. Kadang-kadang minta bayaran. Mereka tidak ikhlas. Akhirnya mereka menuntut. Menggerutuk para guru ini kan kurang ajar. Demikian semoga menjadi renungan kita semua. Agar bangsa dan negara kita menjadi maju dan religius. Amin. Amin. Allahumma amin. Wallahu ta'ala alamu biswa.